Kami sempet mikir, kalau ini bener-bener kembaran Mi A1, terus pembeda apa yang kasih saya buat calon konsumen dan para Mi fans yang fanatik itu? Hmm, ini dia versusnya si kembar Xiaomi Mi A1 dan Xiaomi Mi 5X. Kalau kita ngomongin spesifikasi, segala yang ada di Mi 5X ini sama persis sama Mi A1. Ya gimana nggak sama, kan emang dua-duanya semacam gebar identik. Karena Xiaomi ngebedain keduanya ini cuma dari OS-nya aja, Mi A1 dibekali sistem operasi stok pure Android alias Android polos. Kalau Mi 5X, tetap setia sama MIUI-nya yang dicintai para Mi fans. Ehm, iya, Mi fans. Kalau pengen lihat desain dan spesifikasi Xiaomi Mi A1 yang udah mulai tersedia di pasar Indonesia secara resmi, bisa antekers lihat di video antek-antek tentang first impression Xiaomi Mi A1. Link-nya juga udah kami siapin di deskripsi video ini. Just check it out! Review versus ini, kami awali sama percobaan ngidupin kedua HP-nya, biar antekers tahu booting timenya lebih cepat yang mana. We're invincible We're invincible We're invincible Di mata kami sih, booting-nya lebih singkat di Mi 5X ya, bedanya cuma sepersiandetik sama Mi A1. Gak terlalu lama lah. Oke, tentang Mi 5X ini, kalau seandainya kami tuh Mi fans sejati, pilihan kami secara absolut bakal jatuh ke Mi 5X. Kenapa? Ya simple aja jawabannya. Soalnya jeroan handphone ini tuh ya MIUI, bukan stock Android. Kita bakal banyak nemuin fitur-fitur khas besutan Xiaomi yang banyak ngebantu aktivitas sehari-hari. Yang kalau Mi fans sih, pasti udah hafal banget fitur-fitur ini nih. Kayak double tap to wake buat ngebangunin layar kalau kita butuh ngecek ada notifikasi masuk. Atau cuma sekedar buat ngeliat sekarang udah jam berapa. Terus juga kalau kita lagi ada di momen-momen dadakan yang butuh kecepatan tinggi buat buah kamera, biar momentum yang mau kita jepret gak keburu hilang, cuma butuh klik cepet di tombol volume bawah dua kali buat langsung akses kamera. Gak perlu ribet buat unlock smartphone-nya dulu. Tombol volume bawah pun bisa difungsikan buat ambil foto atau video diam-diam di keadaan layar HP-nya tetap terkunci sekalipun. Yang diberi nama Quick Snap Mode. Antekers bisa nemuin pengaturan ini di pengaturan tombol alias button. Fitur One Hand Mode juga gak pernah absen yang bikin gampang pengguna Mi VFX kalau pengen bisa ngeakses HP ini pakai satu tangan aja. Cara aktifinya gampang, tinggal masuk ke setting, pilih ukuran berapa inci yang dimau, dan fitur ini siap dipakai. Asik banget nih fitur, kami kebantu banget sama fitur ini. Kalau aplikasi security bawaan MIUI-nya gimana kak? Ada dong, aplikasi ini ngebantu ngoptimalin kinerja HP sama ngedeteksi hal yang nyurigain kayak virus or malware lainnya. Terus, junk cleanernya juga berfaedah buat bantu ngebersihin file-file sampah di sistem. Tuh, apa jadinya kalau kita pakai HP Xiaomi, tapi semua fitur dan aplikasi bawaan MIUI tadi gak kita temuin lagi? Nah, itu yang kejadian di Xiaomi Mi E1. Ya ampun, berasa banget ada yang hilang. Kayak, ya itu tuh, yang dulu ngilang, terus sekarang dateng lagi. Ada rasa lagi deh. Duh, dalem ei. Next, masih banyak lagi fitur dan aplikasi bawaan MIUI lain yang kalau tanpa kami jelasin sih, Mi fans pasti udah pada tau ya. Kayak slide tiga jari buat ngambil screenshot, terus scroll screenshot buat manjangin hasilnya. Ada juga Quick Ball, ala-ala assistive touch milik iPhone. Kalau di Mi E1, buat aplikasi galeri udah gak ditemuin lagi. Soalnya, hasil fotonya udah digabungin di Google Photos, yang space penyimpanannya unlimited, nyatu sama akun Google. Performa gaming di Mi 5X sama Mi E1 ini, pas dibuat main game, kalau pengalaman kami sih lancar ya. Buat main Mobile Legends, keras lancar aja kok. Sekilas doang, kadang ada frame drop, tapi gak begitu ganggu. Tapi, kalau buat main game 3D yang berat macam Asphalt Airborne 8, frame dropnya kelihatan beberapa kali ada. Pas main game, atau nonton Youtube dengan layar landscape, posisi speaker grill di kedua smartphone ini yang letaknya ada di bawah, sering banget ketutup sama jari. Jadi, bakal sedikit ngeganggu kehasikan kita. Nah, kalau udah main game di atas tengah jam, mulai deh berasa anget menuju panas bagian belakang HP-nya. Maklum sih, karena bodi belakangnya yang metal, ngebikin panasnya ngejalar keluar. Jadi, kalau soal spesifikasi, perpaduan Snapdragon 625 sama GPU Adreno 506 dan baterai 3000 mAh kayaknya lebih cocok, lebih aman, serta lebih nyaman dibuat main game kelas berat dengan settingan grafis medium deh, bukan high. Sekarang, ke bagian kamera. Hal yang paling dijual di Mi 5X sama Mi A1 ini. Dual kamera belakang 12MP-nya, setelah kami paket terus kami adu satu sama lain, hasilnya ada hal-hal yang masih aneh dan bikin kami bingung. Di beberapa kali shoot, kadang hasil Mi A1 lebih akurat. Nah, kalau ini adalah perbandingan hasil foto zoom keduanya. Di hasil foto mode bokeh ini, Mi A1 sama Mi 5X sama-sama ada melesetnya. Ada beberapa titik yang gak keblur. Dan ada juga yang harusnya gak keblur, malah ikut keblur. Yang ini nih, hasil foto Mi A1 sama Mi 5X pas lagi malam, alias low light. Di margo si di Bekasi. Eh lo, depok ye, malah ingetnya Bekasi. Pindah ke kamera depan, buat kami hasil foto selfie keduanya entah kenapa beda. Kami lebih suka hasil foto kamera depan Mi 5X yang lebih bisa nanggap warna natural dibanding kamera depan Mi A1. Yang lebih keliatan agak petik gitu. Kalau ini adalah hasil foto selfie dalam keadaan low light. Nah, dengan contoh-contoh hasil jepretan foto dan video yang beda di Mi A1 sama Mi 5X yang katanya kembar identik, cuma beda OS-nya aja ini, kenapa hasil foto-fotonya terasa beda ya? Apa perasaan kami aja? Kalau ada yang tau, sok samperin kolom komentar di bawah. Nah, segedar info, Mi 5X ini bergaransi tidak resmi. Beda sama Mi A1 yang garansinya resmi karena udah kerja sama sama Tam dan Era Jaya Group. Loh, nggak resmi? Iya, jangan ditanya lagi. Kan emang hubunganku sama kamu juga nggak resmi kan? Beuh, jadi kesitu. Jadi kesimpulannya gini, kalau antekers ada Mi Fan sejati, antekers akan ngerasain gejala-gejala epilepsi karena Mi 5X bermuai ini udah dipastiin sama pihak Xiaomi nggak akan masuk resmi ke Indonesia. Yang dijual secara resmi itu ya si Mi A1 ini yang tanpa MIUI, pakainya stock pure Android. Mi 5X banyak beredar di kontor-kontor pusat penjualan handphone dengan garansi distributor lokal, yang nggak kejamin security-nya, nggak kejamin garansi after sales-nya, dan banyak bluetooth ROM Cina ama notif yang tiba-tiba masuk pakai bahasa Tiongkok. Kalau Toh pun udah ada Google Play Store di dalamnya, maka itu adalah suntikan custom dari pihak si penjual. Di e-commerce-e-commerce pun setelah kami cek harganya bervariasi. Rata-rata lebih mahal dikit dari Mi A1 sih. Sekitar 3,2 juta sampai 3,5 jutaan. Buat yang RAM 4GB internal 64GB. Mi A1 sendiri, security ama garansinya lebih kejaga. Soalnya dijual senilai 3.99.000 secara resmi, dan OS-nya pun aman. Ditambah lagi, Mi A1 nantinya dapat update ke Android versi terbaru kayak Oreo sama Android Pay lebih cepat dibanding Mi 5X. So, antekes pilih yang mana? Terus, para fanboy gimana nih? Mau Mi 5X nggak resmi? Atau Mi A1 yang resmi? Komen pilihannya di bawah ya. Yap, itu tadi pertarungan antara Xiaomi Mi 5X versus Xiaomi Mi A1 persembahan antek-antek. Ditunggu ceci makinya ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan... Hasta la vista. Terima kasih telah menonton!